Hai ada tambahan dari rekan-rekan yang lain silahkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mungkin saya lebih merinci lagi terkait dengan ketenagaan perawat yang ada di Provinsi Uruntalo tadi sudah disampaikan total di kota sekian dan lain sebagainya yang perlu itu saya sampaikan bahwa contoh di rumah sakit Toto tadi itu kurang lebih 68 persen dari tenaga yang ada di rumah sakit itu adalah tenaga honorer kemudian di rumah sakit alwisabu rumah sakit alwisabu itu kurang lebih 52 persen adalah tenaga honor sementara di otanaha itu kurang lebih 68 persen tenaga honor Nah kalau kita melihat angka ini justru tenaga honor lebih tinggi dibanding dengan ASN jadi sama halnya dengan rumah sakit di Gorontalo ini adalah rumah sakit swasta pengelolaannya harus mengacu ke dimana bahwa tenaga-tenaga honor justru lebih angka justru lebih tinggi dibanding dengan ASN itu sendiri Nah kalau misalnya dengan kebijakan di tahun 2023 nanti bagaimana sistem pelayanan yang ada di Gorontalo 60 persen tenaga yang ada di rumah sakit itu adalah tenaga perawat tenaga yang lainnya itu kan tenaga walaupun yang lainnya adalah tenaga honor juga tetapi tenaga non-keperawatan lainnya adalah tenaga dokter tersebut Sehat dan lingkungan gizi dan lain sebagainya yang mungkin itu yang bisa saya tambahkan Terima kasih. Bye